Pemirsa, anggota Polresta Bersemarang, Jawa Tengah terpaksa menembak kaki kedua penjamberet karena melawan petugas yang akan menangkap mereka. Kasat Reskrim Polresta Bersemarang AKBP Indra Mardiana mengatakan kedua penjamberet ini berkeliling sebelum beraksi untuk mencari korban yang lengah saat berkendara. Mereka sudah beraksi di 38 lokasi sebelum akhirnya dilumpuhkan petugas. Di mana kejadian di wilayah Semarang terjadi tanggal 27 Maret 2021 pukul 19.00. 363 yaitu jamberet. Kemudian dengan modus bahwa kedua pelaku yang kami amankan oleh Resmo Polresta Bersemarang. Di mana mencari sasaran yaitu korban yang dalam kondisi tidak dalam konsentrasi menggunakan kendaraan bermotor. Jadi kedua pelaku kita amankan yaitu dengan cara menjamberet. Mengambil handphone yang ada di genggaman korban. Dari dua pelaku kami amankan yaitu menjadi barang bukti dompet, empat buah HP, kemudian kendaraan bermotor. Kemudian dari keterangan yang sudah kami ambil bahwa kedua tersangka kita amankan di wilayah Semarang dan memang ini warga Semarang. Pelaku sudah melakukan kejahatan yang sama 38 PKP. Pelaku berinisial W 21 tahun dan S 22 tahun. Mereka adalah warga genguk kota Semarang. Kedua pelaku biasanya mengincar ke pengendara yang sedang menggunakan telepon seluler dan kurang berkonsentrasi dengan situasi di sekitarnya pada saat berkendara. Salah satu aksi keduanya pada tanggal 27 Februari 2021 terhadap seorang wanita pengendara sepeda motor yang sedang menerima telepon di seputaran Jalan Imam Bonjol. Pelaku merebut ponsel korban sampai korban terseret sepeda motor. Bersama dengan pelaku, telah diamankan barang bukti berupa empat telepon seluler yang diduga merupakan hasil kejahatan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Pras WD, Jateng Pos TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!